Intro Kebanyakan orang tua seneng melihat anaknya cabi Tapi anak cabi beneran sehat gak ya? Nah, kalau anak cabi diberi permainan tradisional bisa menyehatkan si anak juga gak ya? Penasaran kan? Yuk kita lihat studinya Intro Teman-teman, studi ini bercerita tentang salah satu upaya berkelanjutan untuk mengurangi dislipidemia atau gangguan metabolisme lemak di mana kandungan lemak di dalam darah terlalu tinggi atau terlalu rendah pada anak sekolah melalui intervensi gaya hidup Uniknya, studi ini menggunakan edukasi gizi berupa permainan tradisional Nah, si peneliti ini ingin melihat dampak profil lipid pada anak gemuk atau bahkan obesitas Studi ini melibatkan beberapa sekolah di Provinsi Jawa Barat dengan kisaran usia anak 9-12 tahun dengan total 72 subjek Intervensi diberikan berupa permainan tradisional sebanyak 12 kali pertemuan dan penyeluhan gizi sebanyak 9 kali dengan materi terkait obesitas Mari kita lihat dampak dari intervensi tersebut terhadap kolesterol total dan LDL-nya Yang pertama, kolesterol total Di studi ini tujuannya untuk membuktikan hipotesis bahwa pendidikan gizi dan intervensi aktivitas fisik dapat memberikan efek yang signifikan terhadap perubahan profil lipid dalam darah Ternyata, kelompok yang tidak melakukan aktivitas fisik menunjukkan peningkatan kolesterol total Sedangkan, kelompok intervensi yang melakukan aktivitas fisik berupa permainan tradisional mengalami penurunan kolesterol total sebanyak 0,05 gram per desiliter pada akhir intervensi Yang kedua, LDL LDL ini dikenal sebagai kolesterol jahat karena peningkatan LDL dalam darah dapat membuat pembentukan plak di pembuluh darah yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung Intervensi edukasi gizi yang diberikan pada anak olemek dan obesitas belum mampu menurunkan kadar LDL Bisa dilihat pada tabel di atas Kadar LDL cenderung meningkat pada akhir intervensi pada kedua kelompok Kelompok yang tidak menerima intervensi dan kelompok yang menerima intervensi pendidikan gizi Jadi, intervensi pendidikan gizi yang diberikan diharapkan dapat mengubah pengetahuan sikap dan praktik gizi anak hingga pada akhirnya dapat merubah kebiasaan makan mereka Dan intervensi aktivitas fisik yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan durasi aktivitas fisik pada anak sehingga keseimbangan energi akibat asupan yang terlalu banyak dapat diseimbangkan dengan energi yang dikeluarkan pada saat melakukan aktivitas fisik Jadi, bagaimana pendapat teman-teman terhadap studi yang sudah kita bahas tadi? Selain nge-gym, sepertinya permainan tradisional layaknya untuk dilirik? Share pengalaman di kolom komentar yuk! Terima kasih!